Halo guys, selamat datang kembali di channel saya yang terus akhir-akhir ini membahas tentang seputar dunia korek api baik teman-teman ya, korek api memasarkan sebuah korek api itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang dikatakan mudah ataupun gampang kesimpulannya, dibilang mudah, mudah dan dibilang susah juga susah intinya ada pada diri kita seberapa kuat kemauan kita untuk menjalankan jualan korek api ikuti dan tonton terus videonya jadi begini teman-teman ya, saya akan bercerita-cerita kota Jakarta, Tangerang, Bekasi, itu adalah kota yang dikatakan kota besar nah, bicara nganfas keliling-keliling atau jualan korek api ternyata di berbagai sudut ke sudut dari ujung ke ujung itu kita sudah berusaha masuk ke gang per gang sudah berusaha masuk ke bagian lokasi-lokasi yang belum dijangkau oleh para sales-ales nah, kita sudah yakin bahwa kita akan ada perputaran dalam jumlah 30 hari nah, setelah kita mencapai 30 hari, bahkan saya sudah menjalankan ini belum lama ya, 3 bulan ternyata kita sudah, setelah kita sudah bingung pada saat kita membawa bahan korek api ya pada saat kita mau jualan ternyata semuanya itu sudah terisi semua teman-teman di samping kita sudah berbagai macam cara dari sudut ke sudut sudah berusaha untuk bersistem memutarkan barang dalam arti perputaran paling tidak 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan supaya kita bisa mengambil lagi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman karena apa? karena ini berdasarkan real yang kita jalani ya berdasarkan praktek yang saya jalankan bahwa ternyata keliling atau bisnis korek api ini tidak bisa dikatakan sistem berlangganan kalau kita tidak sistem anitibaran nah, sistem saya bagaimana secara penjualannya teman-teman tantangannya sangat berat sekali tantangannya kita jual putus jadi kita cash, 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 cash semuanya cash tidak ada sistem yang kita edit dulu nah, karena kita sistem cash kita matislah teman-teman baru kemarin sore tanggal 30 Oktober 2020 ini hari ini ya yang harusnya ini hari jadwal tadi malam terpapar di daerah Jalan Raya Bogor yang mau arah ke Bogor ya, Jalan Raya Bogor ya yang aku Bogor kalau kalau ke kanannya itu ke Dipok, Marugonda nah, kita udah aku udah sangat kesusahan sekali pada saat saya menawarkan membuang barang 40 pak teman-teman 40 pak itu biasanya itu berdurasi maksimal 9 jam ya kalau 40 pak nah, berarti kemarin saya itu bawa 2 karton 40 pak itu 2 karton teman-teman kalau 2 karton itu 2 karton segini 2 kali lipat ini ya nah, kemarin kemarin sampai gak habis teman-teman sisa barang ini sampai 3 3, 4 bener, serius baru kemarin saya keliling-keliling gue sampai bawa barang sisa 3, 4 baru kemarin biasanya habis biasanya sebelumnya itu 100% habis tapi kenyataannya masih sisa jadi kesimpulan yang saya bahas disini adalah kita jual kita jual putus ya dalam arti mencari cash-kesan itu itu tidak semudah yang kita bayangkan setelah perputaran dari 1 bulan sampai ke 3 bulan nah untuk tahap selanjutnya saya jujur aja bingung banget bingung sekali dengan trik yang seperti apa yang akan saya jalankan nah salah satu teman ya rekan kita ada yang hampir putus asa hampir minta apa namanya barangnya selain korek jangan korek dulu maksudnya jangan korek lagi nanti nunggu kalau sudah jeda waktu yang agak panjang baru main korek lagi nah gak bisa begitu ya karena kita konten saya masih membahas tentang korek api jadi kita fokus di korek api dan bagaimana menanggulangi atau bagaimana cara mengatasi dengan kejadian-kejadian yang sudah kita bisa dikatakan mati selat ya kan mati selat maksudnya kita sudah daerah tanggrang udah gak bisa jualan daerah Jakarta udah gak bisa jualan apa yang harus kita lakukan nah yang harus kita lakukan adalah spekulasi matas yang lebih jauh lagi harus berani orang berbisnis atau orang nyari uang itu harus berani spekulasi ada pun kegagalan dan keberhasilan ada pun keberhasilan dan kegagalan itu wawah alam kita gak tahu yang penting kita terus semangat untuk berusaha memasarkan korek api karena pembahasan di konten saya ini terus membahas tentang korek api teman-teman oke seperti itu saja ya jadi termasuk boleh dikatakan salah satu kendala telah mencapai 3 bulan oke terima kasih teman-teman nanti kita akan bahas yang lebih seru lagi tentang dunia korek api oke terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa buat kalian yang baru menonton video saya jangan lupa subscribe komen dan silahkan nyalakan loncengnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati